ini teman-teman penampakan cana yang sudah dibersihin anakan cana yang sudah dibersihkan dari telur-telur yang tidak menetas selain telurnya yang diambil teman-teman ternyata harus diambil minyak-minyaknya juga ini nanti beda jauh sama ikan cupang ya di permukaan air telur-telur cana ini nanti ada banyak minyak tidak tahu dari mana saya juga heran ini ini minyaknya ini berasal dari telur-telur yang tidak menetas tadi yang saya pisahkan putiran-putiran minyak lebih baik ini nanti sisanya dimasukkan saja ke induknya lagi oke masya Allah induknya sudah ngebol lagi hari ketiga dia langsung ngebol tidak sengaja dilihat ya di hari ketiga dia langsung ngebol setelah anaknya netes secepat ini subhanallah lihat tadi ketahuan ngebol mulai gimana ya biarin nanti saya masukin kesana aja ya coba saya buka dulu oke ya telur yang ini langsung saya masukin aja yang gak menetas tadi daripada dibuang mungkin disini masih bisa menetas masukin aja langsung bismillah gak tahu mau diapain sama ininya ya ditutup lagi telur-telur yang menetas buat pakan induknya gak apa-apa ya daripada dibuang ya ini kita tinggal ngurus ini ini karena dia belum bisa renang lebih baik jangan di ini telur-telur yang ada di dasar ini juga harus diambilin ya teman-teman ya yang gak menetas nanti ada di dasarnya dengan cara ditiup dulu nah itu ada satu telur-telur yang melukas yang ada di dasar oke ini juga harus diambil oke kalau udah selesai kita tutup lagi dengan kardus kita kembalikan ke tempatnya oke ya kembalikan lagi ke tempatnya kita tunggu sampai ditunggu sampai dia bisa renang baru dibindahin ke media yang baru oke semoga bermanfaat assalamualaikum selamat menikmati